Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tariqisada liyati As-Suhbah As-Solehah mengalih tidak Pokok di dalam Tariqisadiriah ini kok ada dua As-Suhbah, As-Solehah Berteman yang baik Mengalih Tidak disertai Mencari petunjuk Ini namanya Subah As-Solehah Ini dengan Ini dengan Yang dimaksud Subah As-Suhbah, As-Suhbah As-Suhbah, As-Suhbah Termasuk Solat berjamaah Hingga nomor kali Al-Quran Hingga nomor kali Hingga nomor kali Setengah lembar Tipun istiqamah Tidak menggunak Singapal Quran Ke Kadang-kadang Singapal ini bisa lima jus perhari ini tempatan kabutan hingga nomor tiga ingin menikau ta'alim wa ta'alum belajar dan mengajar itulah suluk ipun tariqah syadriya sholat berjamaah mojo Al-Qur'an kalian ta'alim wa ta'al suluki nopongi perjalanan rohani menuju kepada Allah yang namanya suluk jadi pokok di dalam tariqah syadriya ini ku pertama asubah asolikah ma'alib dida berteman yang baik ya ma'alib dida berserang mencari petunjuk koncone kaya dawe pinter jalui piye dawe mbah yaide ingi akurung tak paham takoh bantan ingin kumpun ingkang nomor kali wal mahabbah asodikah gaya da demen sing tenanan demen sing tenanan karo guru karo konco-konco ujuh sampe tukaran wong karo kesehatriya ini ku wal mahabbah asodikah mahabbah maknani demen saodikah tenanan ngira mahabbah asodikah terutama cinta kepada guru mengal iktidai sartani manut manut apa dawe guru kuo dawuh tempan jenengan ini matur tempan jenen kalau ini angsal dawuh saking hadrati hafi lutfi hafi lutfi saking mbah malib munggah sampe demuki imam syah dini ini kantor ngeresakan mawon kalau ini corongi mawon kalau ini menopong mbah dalih ke dawe dawe saking hafi lutfi kau sampaikan ngenangan ngenangan nampai itu niku sing mursi tul a'wan ke hadratu saya hafi lutfi mbah dalih menyampaikan dawe dawe iktun guru namun niku rokok di dalam terkosyadiyah wonton kali asuh batu sholihah mengal iktidak berteman yang baik mengal iktidak disertai dengan mencari petunjuk mencari ilmu yang kedua mahabbah asodikah mengal iktidak mengal iktidak temen sing tenanan disertai dengan mengikuti apa dawe seorang guru nah le terbangun ini ini ke pokok ya le terbangun ini ini pertama maksudnya undang-undang dasar ini ini pertama alal kitab wal sunnah yang diikuti orang-orang tarikhah ini terbangun ini tarikhah sadriyah undang-undang dasar ini tarikhah sadriyah ini mengikuti di Quran dan hadis wa tarqil ma'as meninggalkan kemaksiatan wa fi'lil wajibat ma wa'id ba'i sunan al-maksuroh yang ketiga ngelakoni perintahipun Allah ngelakoni kewajiban-kewajiban landerek sunnah-sunnah sunnah rasul yang sudah maksuroh sudah maksudnya maksuroh ini denukil saking kancing nabi ini dasar daripada tarikhah sadriyah jadi mengikuti Quran hadis meninggalkan kemaksiatan melakukan kewajiban inderek sunnah rasul sunnah rasul para hadirinkan sangat gaulah mulia akan ini kok perlu kurau terang akan kerantan ini sing pokok-pokok ma'wan sing pokok ma'wan dan dawuh malih anna tarikah sadili kana ngalayhi bawatinu sohabah wa lihadha qabla wa lihadha qila kilafi wa sisyah innahu mashalu tarikah alal khalifah tarikah sadiliyah menikah mengambil ngopokolawaw berarti ini para sahabat sing dikulai inti daripada islam yang dilakukan itu bawat ini para sahabat orang bertentangan ini para sahabat betul kabel sahabat ini oleh cintaan yang Allah ini luar biasa makanya makanya tetap yang dilakoni tarikah sadili ini para sahabat jadi para sahabat tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala demen dematang Allah luar biasa demen dematang Rasulullah juga luar biasa ini anu anu tarikah sadili yaitu tarikah yang paling mudah dan paling gampang isawusul dimatang Allah subhanahu wa ta'ala li anna tarikah tahu ashalu tarik wa akrawuah karena apa karena apa biasa biasa itu penting masalah biasa itu penting namanya tangkin nonton dahulu hingga terangkan mengatakan atalkinu alatun nonton dikir nonton dikir nonton dikir nonton dikir panjang nonton dikir panjang atalkinu alatun jadi talqinu kan bukan alat alatun tuzilu masyawallah fikal bilmulakon jadi talqin ini merupakan alat yang bisa ngilai masyawallah bisa ngilai bareng-bareng yang bisa fikal bilmulakon yang dalam ati di talqin makanya di talqin dikir biasa ini gampang dijak ngaji ya gampang dijak bareng api ini gampang banget karena apa apa isilah yang akhirnya dikiru ini ati dikiru ini 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 gampang dikiru ini jadi gampang dikiru ini melakukan kebaikan makanya terikosah dikiru ini yang pertama ruqyatul haqq walfanaibih jadi yang dilihat di dalam hati bagaimana kita bisa melihat Allah artinya melihat apapun yang dibuat Allah ini langsung ke toko kita melihat bintang kita melihat bintang tapi yang dilihat kita Allah karena bintang yang membuat Allah kita melihat gunung yang dilihat Allah kita melihat segera segoro yang dilihat Allah gitu akhirnya gampang sampai gampang usul ilallah gampang cetek menengkusi Allah yang bagaimana kita bisa kumpul kepada Allah yang tidak bisa yang dimaksud hata aljamu yang dimaksud yang dimaksud yang dimaksud yang dimaksud adalah dia akan selamat dari api neraka di mana pun karena dibelajari dibebaskan dari neraka tidak akan terkena api neraka ya alhamdulillah kalau punya apa gak ada guru sangking syria seh mahamad rojab sorry rojab ya alhamdulillah ya alhamdulillah kalau wantan nampang indire nampang ya selai muktamar ya wantan pekalungan ketepatan ada syah darin terus medar apa ya nalkir tigir terkoh naksa banti jadi kalau piambak pun kadah jadi kalau piambak juga berani yang memberikan ijazah karena kalau piambak sempurna nampi talgin sangking seh mahamad rojab suri surya walhadirin walhadirat yang kang sengat kalau malayakan menikah tapi kalau wang sulimale pokok di dalam terkosyadiri wantan kali ini yang harus diingat asyubah asyoleh mengalib tidak berteman yang baik disertai dengan mencari petunjuk ini hubungannya murid kepada guru hubungannya murid kepada murid murid yang pandai ngangkat atau memberikan petunjuk yang yang belum tahu yang kedua yang kedua yaitu cinta yang benar-benar teman sing tenanan mengalik tidak disertai mengikuti apa yang didakuni seorang guru kan guru kita menerok ini saya ingin oleh nur ilahiyah sangka rasulullah sallallahu alaihi wassalam lewati nantan 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 kalimat berikutnya nantan 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 wal khaya'u utawi wiram minallahi maring Allah khaya'i malu kepada Allah mengapa kita menikokok malu kepada Allah karena hati kita merasa Allah itu dekat meru'yati kurbihi minhu karena melihat dekatnya Allah kepada orang tersebut kita ini merasa Allah itu dekat nih Nang Quran ini jelas kita merasa Allah itu dekat kepada kita wal khaya'u minallahu utawi wiram utawa malu kepada Allah mengapa kita malu kepada Allah karena dekatnya Allah kepada kita Allah dekat kepada kita tetap kita dipantau kehidupan kita nih akhirnya kita malu melakukan maksi maksiat malu apabila tidak melakukan ibadah seseorang menikok menawi merasa Allah itu dekat maka mendahulukan haknya Allah daripada yang lain contohnya teman mawon sampai pas nyambut kaya benak gitu pas lancar ngedoli wong tuku gitu tahu-tahu kentung adan dagangan yang jenang zaman tinggal kalau badai selat rin sampai mendahulukan haknya Allah yakni undang-undangnya Allah tinggal langsung yang dimaksud mendahulukan haknya Allah mengalahkan segala sesuatu jadi apa itu haknya Allah kita lakukan masyang dimaksud nge nopakolawak melakukan perintahnya Allah ngedoli larangannya Allah yang termasuk ngedoli yang kan nomor tiga wala yata azaza layanto olaku maluhur sopa sahsu wala yafroh kalan orabunga sopa sahsu bifi'lin mahmuddin kelawan penggawai kan ten puji sodaro kan ngetu opo fi'lin minhu sangking sahsu min ta'atin sangking ta'at wahu yriha laliyani ta'at orang itu kalau merasa Allah itu dekat merasa diawasi oleh Allah gitu wala yata azaza dia tidak akan sombong wala yata azaza dan oraku malungkung oraku maluhur oraku melelet wala yafroh kalan bifi'lin mahmuddin dan orabungah oraseneng dengan pekerjaan yang terpuji yang keluar daripada orang tersebut baik itu ta'at dan lain artinya begini kalau kita ini melakukan ibadah sholat hajuti semangat ngajini semangat ada kegiatan-kegiatan kita ikut kegiatan barang sengsai enggak terlalu gembira enggak terlalu gembira karena itu merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya dawe imam syadili ini menungsa ini kepangginan perkawis sekawan kepanggunan kebangunan semangat ngawain ini kepanggunan to'at kepanggunan maksiat kita ini kepanggunan to'at ru'yatul minnah kita ini ini ngali anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita ini melakukan maksiat kita membaca istri istri farnu pasti menungsa ini kanggunan to'atulang kanggunan maksiat pasti al-ingsan maka lul kotok wanes wanesan menungsa ini gudangi lali karo lu lupot nah ingkeng nomertelu kanggunan nikmat menungsa ini kanggunan nikmat le menungsa pas kanggunan nikmat oleh kerejukan awai sihat itu harus gini lancar apa yang harus diperbuat ingin menikah syukur kepada Allah Allah syukur asyukur syukur menikah iso naleni nikmat le sambian nikmati pengen langgeng ayo disyukur orami alhamdulillah mendahulukan haknya Allah lewaya zakat lewaya zakat semangat melakukan sodakoh begitu membantu fakir miskin yang mampu itu ingkeng nomor sekawan ingkeng menikah kebangunan musibah lepas kebangunan musibah ingkeng menikah gedah sabar jadi sing panggung ini toat maksiat nikmat kalian musibah utawa bahala ini ku mesti menungsa ini tiap manusia iya 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 kebangunan toat iya kebangunan maksiat iya kebangunan nikmat iya kebangunan musibah utawa nabok nabokal wabala lepas kebangunan doat rukyatul min minah kita dalam hati kita itu adalah anugrah daripada Allah Allah lepas kebangunan masyiat kita membaca istri istri kalau kebangunan nikmat kita su syukur kalau kebangunan bahala kita sabar bismillahirrahmanirrahim iya 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 maku laki bu yag sara niya lihat itu anugrah kepada Allah orang inong ino lepas wong kejobong lakoni maksi maksiat orang menghina wong sing urung gelem ngibadah urung gelem ngaji urung gelem sholat orang ino didungakno muka-muka tiang menikah oleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala korona apa orang enak wong gel maksiat maksiatnya orang gampang maksiatnya biayanya besar biayanya besar pak maksiatnya ngerokoi guleng ngerokoi biayanya besar ini sama bayangin mawan gini ngomorong gih nopokalowa wisselayong buking artis yang patah gini itu maksiatnya 80 juta sekali mainnya bangkan setiap main pinglimo piro yang banyaknya 8 kali 5 400 juta yang tak lemas bau sekali main itu maksiat larang narkoba satu itu berapa satu juta setengah pak kayak satu hari makan dua kali minta tiga juta setelah bulan ya membayangin mawan pun kata kok 90 juta ini maksiatnya kaya ngotong ibu orang enak unggil maksiat memang kemaksiatan ini di takdir di takdir kargo sya Allah seti lah kok neng ungui terus kita ini munggungu orang enak ungui sehari masyad oleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini kita syukur Alhamdulillah gelom sholat taajud gelom ngaji gelom sodakah untung kita termasuk kita ini mendapat anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala mau melakukan kebaikan kata ini fayakunu mongko ono sopo shahsu bi dohiri hii kelawan dohiri hattu iku mungfidan kang lestari akan wil umuri maring biro pura perkor asar iyati kang bongso syariat wa huwa utawi shahsu bi batini hii kelawan batini shahsu iku sakiran kang syukur ifadilillahi maring fadili Allah ala di wafakahu kang nulungi sopa Allah yang shahsu kita lagi tangki nopo ngehi silayo diberi gitu pertolongan oleh Allah mau melakukan sholat mau melakukan ibadah mau berbuat baik gitu nopo tenng ati kita niki syukur karena itu merupakan fadil dari Allah dan pertolongan al Allah dan ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita harus bersyukur bersyukur ya alhamdulillah waratidatene wong singna nakang wong singna kan munggungko paringi mendapat hidarah dari Allah begitu lanyi kaping unu khalifu khoifun turkang wadiminal ibtidak minal ibtilai sangking cubo bilgidilani kelawan ngino bilgidilani kelawan ino wasal bitau fiki lan kadeh deli pertolongan setelah kita ini diberi kekuatan ibadah gitu sengaji semangat kita ini takut ya apabila kita dicubo ngelakoni masyad kredilani masyad lan kadeh deli tau taufik tadi kita kedu syukur ngetan ini mau ngaji mau cedek karawang sing api-api wala buddha lan wajib li sohi bihatal istriktori ha maring wong kang andweni iki istriktor apa min kifti ngaki datin sangking reksa akidah muktama datin kang den muktama datin kang den gawe tetanggenan li arifah supaya waruhsopo sohib maing barang yaji bukang wajib oboma ilahi kedui Allah subhanahu wa malan barang yastahilu kang mukhal oboma wa malan barang yajuyu kang wenang oboma ing Allah li aslama supaya selamat apa istrih daruhu hadiri sohib minatas wiroti sangking wiro-wiro gambaran alfa sidati kang rusang akidah alisunah wal jamaah kaya dini wantan kitab akidah tulang awam kaya ngawarui sifat wajibi Allah kaya ngawarui sifat mukhali Allah ngawarui sifat jaisi kaya ngawarui sifat wajibi Allah supaya kululan panjang ini sangat selamat gitu akidah kita ngawarui sifat wajibi kaya ngawarui sifat wajibi Allah ngawarui sifat wajibi Allah ngawarui sifat wajibi Allah paham gak jadi terbangunai tarikosatiliyani golek ngilmu makanya orang-orang tarikosatiliyai biasanya mempengaji jadi terbangunai tarikosatiliyaman yamani kau ngalah itulah bil il ilmi ku wabah ini kaya il ilmu non arotel akhirat tak fanglil i bil il ilmi siapa orangnya pengen kenikmatan akhirat butuh gaya ngil ilmu non arotat dunya ya fanglil ilmi siapa orangnya pengen duit agah ya ngay ngilmu sultan iku pakem makanya ilmu itu nomor satu ngamal ni ku nomor kah kali sak badan ni kita waruh terus di lakoh ini harus di angen-angan ini mabendaha ngalah talabil ilmi wakasrati zikri nomor lorani lan agai zikir mengal kuduri sartani khadir dumateng all Allah, dari terbangunnya tarik asadilyan wanten kali, kulek ngilmu kalian ngatah-ngatahkan zikir dumateng all Allah, bagaimana kita ini kita awar manusia biasa tapi adini panggah iling Allah, dari wangzadilyan mudah-mudahan ngunikwi terlaku ni woyok wang awam, tapi adini panggah iling kalian Allah subhanahu wa ta'ala ini padahal imamzadily wangzadily wangzuki, wangzuki ini biasa lagu ni wangzadilyan wangzadilyan ya kaya wangzadilyan wangzuki ini dupanya kereta, abik, nampinnya abik, omay, abik kendaraan ini mewah ya, ngatah ini mumpun tapi adini panggah ingat kepada Allah Allah, dulu mulai kagirin, ngatah ini mulai imamzadilya, ngatah ini perilakunya seperti orang awam tapi hatinya tapi hatinya bersinar karena ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi panggah iling orang terikas hati di aning ini kaya wangzuki, ngatah ini suara kasar banar namun saat ini muntun demen orang serba terlalu serbaan, ngejubah ngejubah pas ngajiwai pas sholat bata nopo le ngalor ngidung ngejubah di dalam nopo le kitab yang lain yang nopo le istilah ya di dalam nopo le kitab-kitab tarikoh shatiriya ini imam shatiri ini perilakunya seperti orang awam sak murid-muridnya mekatan tapi hatinya tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hatinya ya dagang, ini kaya umum ya dagang, ya tani ya muntun, ya kaya semua orang umum tapi hatinya tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kasaratu wikri mangal khudur kalau wang suli malih terbangun di tarikoh shatiriah wantan kali ngimani kotolabul ilmi nomor kali kasaratu wikri mangal khudur agai ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lagi belajari bagaimana apa ini tetap bisa ingat kepada Allah wakana telan ono opotor iku sadiriya bihadal istighdori kelawan iku istighdor aladih wakang uta istighdor iku aljamu makna kumpul iku aljamu aran kumpul berarti hatinya khudur tekongeng kusya Allah hatinya ini sehinggal kita ini tekongin kusya Allah ngatni opowai singkatoro kusya Allah ngatni duit singkatoro kusya Allah ngatni wongayu singkatoro kusya Allah artinya apa? duit ya singmaringi Allah kesehatan singmaringi Allah wongayu ya ngiku singkai kusya Allah jadi ngatni opowai singkatoro Allah ngatni wongayu ya akhirnya jadi wongurah fanatik ngatni ku padang ngatni ku iku aladih wakang uta istighdor iku aljamu aran jamu iku azhalut turuki luwe gampangi piro-piro tarikoh wa akrobaha lan luwe gampangi uta parke tarikoh ilallah krono singk cukuk langsung jerui ma'ano pengitarkosatidiyah niki bagaimana istidamatu zikri nangal kudur bagaimana arti tetap ingat kepada Allah iku ngunu singk jenengi jamu lagi tawis kumpul tetap ingat kepada Allah jenengi azhalut turik wa akrobaha tarikoh satilai gampang usul dumatang Allah subhanahu wa ta'ala dan ini ku lah cerita nih imam satilin ini waktu saat nih ini pun dumatang Allah ya Allah kusdi muki-muki wali-wali panjeningan jenengan pilihakan sebagian orang-orang tarikoh satilihah jadi wali-wali kutub panjeningan wali-wali panjeningan jenengan pilihakan dari orang-orang tarikoh satilihah dengan imam satilin ini dipun hijabahi kalian Allah subhanahu wa ta'ala akhir pun wali-wali kutub sultanu awliya niki diambil oleh Allah dari orang-orang tarikoh satilihah mulu senajan pina amalani barokai luar biasa tarikoh satilihah niku kronoh da'ala penghidungan imam satilipun hijabahi jadi wali-wali kutub sultanu niki orang dari orang tarikoh satilihah niki mitur versi tarikoh satilihah oke anapun tarikoh yang lain anapun membicarakan seperti itu ya monggo tapi kutub sultanu niki memang sesuai di dalam kitab maafah kurul aliyah walaysa lan'ura'o na'iku fiya'ing dalem hatarikoh satilihah apa kasiru mujahadatin agai mujahadah disurata-rata cirakat disurata kawusul ilallah tapi hujus sampai tiga yanteng mulai tiga yanteng malah mutu sakit kronoh sing pokok bagaimana atini awa niki panggah kisau cedek kari kusya Allah panggah iling neng kusya Allah akhiri ura'usah kanggila nemen nemen walaysa fiya' kasi rumu jahadatin dianama krono setunai barang fi nafsi'ing dalem hati wina nuri bayani sangking nur al asli kang asal iku ya tangga iku ya ta'a sotu kuat oboma uwaya kualan tegesi kuat oboma minuril ilmi kelawan nguri ilmu kan dipun terengahkan tangki terbangun ni tarikosah diliyah niki kan dua gule ngilmu kalian kasratu dikri nah nuri ngilmu niki lo iso ngedek ni hati niki padan ing kang nomor loro oleh nuri dikir jadi dua-duanya ni liman kedua niya istahilu kang ketungko sopoman biyi kelawan gule ilmu termasuk niki bagi orang yang sibuk gule ilmu oleh nuri ilmu al bih nuri zikri utawa kelawan oleh nuri utawa cahayani zikir kepada al Allah hata yantafi'a hata yantafi'a sanggoda di katola bihi kelawan nuri zikri opoma barang fiha kang ing dalem nafsi minar roda'ili bayani sangking biro poro sifat kan asor kaya dini sifat cekdil gitu sifat takaburi roda'il niku khasad drungki ngujub riak dan lain-lain niku bisa hilang nih bisa ketolak wajah jatulan tambah tambah opo iqbalu hama dobi ati nafsu ngalah hadratil kusi ingatasi pengayonani muho suci ayah Allah wa iqbal haruha lan mungkuri nafsu minat dana ati sangking sifat kan asor hata 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 tanma hata tanmaki kosa nguda di lebur opo dan adnan hasangin nafsu belkul yate kelawan sekabia sekabiani lewis koyong ini iki ujuti menungso tapi berilakuni kaya dini molai molai kan molai kan urandui takabur yorandui riak yorandui nopo kalo ngujub yorandui mungkada akhirnya ujuti menungso tapi drajati drajati molaiat krono sifat-sifat madmumah seneng jodhuniati meniko saget ijal wa iqbalan ngobong apa zikru zikir ilallah minalkolbi sanging ati ngobong maim bareng siwal madhuri sa'liani Allah kantin ili ilingi sehingga sa'liani Allah yang boten iling dunyo yorailing romah api yorailing gitu apapun sing itu makhluknya Allah gak iling sing iling cuma Allah kakiri la'i kena musibah sabar syukur pas paning rezeki akeh alhamdulillah alhamdulillah pas kena rado ilat sabar bali ying sabar syukur kerasi aman kawan apa mana insokaha lamun benerakan sabaman maksodahu inggon sejaniman diktidai amrihi ing dalam kawitani perkaraaniman wahuwa utawi wahuwa utawi sohkakha maksodahu iku ayyakuna yenta'ono pokos tu sejaniman iku at takarubah takarub illallah hi maring all Allah lani ki rumah terumatung panjeningan panjeningan le badi masuk torekoh diniati pertama niat takarub illallah niki dalili ayyaku nakosu at takarubah illallah jadi mulai awal niati pun pas perjalanan nyetik negosial agam gampang inggang nomor kali tujuannya wata'abudahlan ibadah mahabbatan kronodemun lahu maring all Allah ngibadah didasari mahab mahabba ora krono wadi ora krono gulik ganjaran ora wadi krono sikso balik niat ibadah kepada Allah memang muntan al-krono penterangakan wa mahkola gul jina wal insya'illah liya budu ni jadi kusau gaing menungsa jina ini tujuannya nopo ta'abud illallah liya budini sopaya nembah sopocin menungsa maring ing yang sungkulah panjangnya didatek nih kalian Allah ini punya tugas tugasnya apa ibadah kepada Allah Allah biura gulik ganjaran yola gulik suar suar kok yang dimaksud daripada at-ta'abud mahabbatan lah ibadah kronodemen nengkusial kalau ini pun tingkatan duhur nih ku tingkatan paling duhur min huyiri iltifatin sangking tanpa nolah nolah ila huyiri dalika maring liyani mangkenu ta'abud illallah wa ta'abud mahabbatan lahu berarti niat di masuk torekoh niki pertama pakarub illallah ngeduk nengk Allah yang nomor lo niat ibadah mahabbatan lillah niat tujuani ibadah kronodemen maring all Allah titol mahkabah yang paling duhur misalnya ranting ini berarti lah kita nih mahkabah bis demen nengkusialah makadini demen itu sepenting ya kalau ya apa kesali kalau ya apa repoti ini iya tetep haknya Allah diutama diutamakan kok ya apa repoti iku lewis kita nih mahkabah kepada Allah rapot pak disini mahkabah arasa-rasa nyuranduwi ngibatan ngajini lewis kita nih mahkabah aduh iya tetep lewis kita nih mahkabah kepada Allah dan ikhle min huyiri iltifatin ila huyiri dalika tanpa nolah nolah sa'liane takarub ila Allah wa ta'aput mahabbatan lahu waliya kona wa liyakun wa liyakun wa liyakun wa liyakun wa liyakun waliya kona sa'liane takilangkang dp dp yang dalam menghasilkan tujuan iman ngapa kalau takar bilallah ibadah kronodemen yang kusia Allah mutawasilan kawih mutawasilan haligawi lantaran ilahi maring Allah haligawi lantaran bila adniyati kelawan biro-biro untuk dungu-dungu yang penting didukung kalian dungu alatiyyata nawahu kengagungakan oba ad-ayat bidik ridhalika kelawan nutur mangkunu tahsili maksodihi kaazabi syaihi koyatini biro-provisi bisyeh awilasan asyadi koyatini kisip bakhri kisip mubarak dan lain-lain kisip syilah kadah faidang amila mungkari kalaning lakoni sopaman ngalahadal usrubi ngatasiki dalan kalau seseorang melakukan sesuai dengan jalan ini masuk tarikotu janetakar bilallah ibadah karena tujuan ibadah karena cinta kepada Allah putihah mengkoden buka lagu kodriman putihah mengkoden buka sopaman lagu kodriman fi akrabi muda din ing dalam luwe parke mongsyau raja laksuwi bis tahu ngibi cedok rasulullah ibadahwa imam syadili dan lain-lain Ini ku kode dengeri ngotan nikola ati padang kan nisau ngerasa ini biambak nih pak makanya nyusau niyati ojo sampe kelentuk niyata garubilallah niyata abud mahabbat dan lalu ini orang yang masuk Torekoh ini ngomong niku orang yang masuk Torekoh suki orang yang masuk Torekoh suki orang yang masuk Torekoh suki orang suki orang niku umumi menungso ini yang paling abad dicoboh suki yang paling abad dicoboh suki yang dicoboh randuin ya Allah dihibungi sholat hajud mempeng ini umum umum tapi ya enak singura singura umum ya enten duit ya keh malah cepduk karo kiyai ya enten tapi ya mungkin ya seribu satu apa satu juta satu tapi saya yakin ya orang-orang Torekoh Torekoh Satriyah ngomongongawan kuat dicoba apapun wikersaniku sejalah bagaimana diantara musibah dan nikmat itu sama karena apa sama-sama itu dari Allah subhanahu wa ta'ala itu dibelajari karena menungso bagaimanapun kayak apa yang dunyongi buatan langgang umur langgang ini umur langgang ini ku enak ini serasa ngaji rasa biasa ini umur umur pintu ini umur pintu empat puluhan tahun ini pun sebuah ini pun sebuah ini ini hidupan itu bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih Alhamdulillah sampai ke Sumatera sampai ke penurku sampai ke penurku menarik putra-putra ini panjangnya tidak mau sederikan, tidak mau belajar Al-Quran dan mengikuti saya sampai dikumpulkan tapi tempatnya sampai menempel ini mungkin terbatas kita juga akan doa anak-anak kita akan menghasilkan dikumpulkan istiqomah terus mengatasi mulai ajaran baru ini mulai kata menghasilkan dikumpulkan 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 kembali dikumpulkan 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 yang lancar.